Dan sekarang aku nyobain tipe kamar yang dream Kenapa pilih tipe kamar yang dream? Karena view-nya tuh langsung kolam berenang So happy nanti kita liat Seandainya ada balkonnya Wah akan luar biasa banget sih menurut aku Kayak kita bisa santai-santai di balkon Liat kolam berenang dan menghirup udara Jogja Wah perfect banget sih Karena selain kolam berenang view kita Kita juga bisa liat jalanan ke arah Malioboro Friends Gatau kenapa ya aku tuh selalu suka banget Kalo liat jalanan kayak gitu Welcome back to In My Journey Di setiap jajak kaki kita Ada cerita Assalamualaikum my friend Welcome back to Jalan-Jalan Eka Rijang Masih di Jogja Tapi hotel ini akan menutup perjalanan kita di Jogja di tahun 2022 sih Dan kali ini kita mau balik lagi ke salah satu hotel favorit kita di Jogja Yaitu Nio Malioboro Kenapa favorit? Karena hotel ini tuh deket banget sama Malioboro Tinggal jalan kaki Akhirnya bisa kesini lagi ajak mama mertua Pokoknya wajib nonton sampe akhir Jangan di skip Oke happy watching Alhamdulillah kita udah sampe di lobbynya Saatnya kita lobby tur Nah tadi pintu masuknya Nanti disebelah kiri disini ada tempat untuk kalian nunggu check-in dan check-out ya friend Menurut aku di area sini cukup luas Dan ada tempat nunggu check-in dan check-out lagi di area sini friend Nah disebelah sini kalian bisa nunggu check-in dan check-out disini juga ya Pokoknya sekebagian tempatnya aja kalian dimana oke Dan ini adalah receptionistnya nanti kalian check-in dan check-out disitu ya Check-innya lancar gak ada deposit jadi enak banget Next di depan receptionist juga disini area tempat untuk kalian nunggu check-in dan check-out Jadi insya Allah sih pas kalian nunggu check-in dan check-out itu akan nyaman banget Karena disini disediakan banyak bangku gitu Dan ruangannya tuh adem jadi enak lah insya Allah Overall lobbynya kayak gini masih percis sama kayak kita pertama kali kesini Oke friendku karena kamar kita udah ready nih Sekarang saatnya kita ke kamar Udah check-in Yuk let's go sekarang kita ke kamar Oke jadi kamar kita itu ada di lantai 6 ya friend Jadi kali ini kita cobain yang tipi dream Jadi view kamarnya itu langsung ke kolam berenang Let's go gak sabar 601 sampai 616 ke sebelah sini Let's go Mana ya 601 sampai 022 603 4 5 6 7 7 Let's go Oke Karena kamarnya masih rahasia Aku mau istirahat dulu ya bentar ya Bye Bye 4Nku Seneng banget Akhirnya aku balik lagi ke Neo Hotel Dan sekarang aku nyobain tipe kamar yang dream Kenapa pilih tipe kamar yang dream? Karena viewnya itu langsung kolam berenang So happy nanti kita lihat ya Sekarang saatnya kita room tour time dulu Seperti biasa kita mulai dari sini Oke friendku jadi itu pintu masuk kamarnya Nanti kalian akan masuk lewat situ Lanjut di sebelahnya ada kamar mandi Tapi nanti kita nge-review kamar mandinya ya friend Oke Kita kesini dulu Nah di area sini kalian bisa ngegantung baju ya friend Jadi disini tuh gak ada lemari Jadi lemarinya kayak gini aja Terus disediakan berangkas dan sendal hotel Next ya ampun seneng banget karena ada kulkas Dan seperti biasa juga disediakan kopi gula dan teh 4 gelas ya kolistrik dan air mineral BTW air mineralnya bisa refill ya disini enak banget Lanjut di depannya ada kaca full body gini Pokoknya kalian puas deh buat ngaca-ngaca gitu Atau mau mirror selfie boleh banget Dih udah keliatan tuh rencengnya gak sabar Mau kegoleran Dan Taraan Jadi ini area tempat tidurnya friend Jadi of course aku pilihnya yang double bed ya Untuk tempat tidurnya udah aku cobain Dan super nyaman banget Terus untuk desain interior kamarnya sih simple banget ya Yang aku suka ini ada background bapak-bapak Atau kakak-kakaknya lagi bawa sepeda Kayak Jogja banget gitu loh Terus nih Samping kiri kanan tempat tidur Ada meja kecil gitu friend Dan ada lampu tidur di ujung sana Lanjut Seperti biasa Depan tempat tidur selalu TV Masya Allah Barakallah untuk TV-nya sangat berfungsi dengan baik ya Cuma sayangnya gak bisa nonton Netflix atau Youtube Kita lanjut Samping TV disini ada meja kerja gitu friend Jadi untuk kalian yang kesini Terus ada kerjaan tuh Kalian bisa banget kerjain kerjaan kalian disini Atau buat dandan juga bisa banget ya Udah deh terakhir disini ada tempat duduk Untuk kalian baca buku enak banget nih Cuma kalo aku gogoleran sambil baca buku Cukup sih Terus sekarang kita lihat view dari kamar kita Yap jadi ini view dari kamar kita friend Kolam berenang Aku pengen aja gitu loh Kalo view-nya kolam berenang Seandainya ada balkonnya Wah akan luar biasa banget sih menurut aku Kayak kita bisa santai-santai di balkon Lihat kolam berenang dan menghirup udara Jogja Wah perfect banget sih Karena selain kolam berenang view kita Kita juga bisa lihat jalanan ke arah Malioboro friend Gatau kenapa ya Aku tuh selalu suka banget Kalo liat jalanan kayak gitu Apalagi jalanan yang terkenal gitu loh Banyak mobil atau motor yang lebih lalang Kayak suka aja ngeliatinnya Kalian gitu gak sih? Kenyangka tahun ini aku bisa dua kali ke Jogja friend Rasanya super duper seneng banget Masya Allah Pokoknya makasih banget sama Allah Dan makasih sama tiket.com Yang udah sponsorin kita Jangan lupa pesen tiket pesawat hotel di tiket.com ya Oke deh friend ku jadi kurang lebih view dari kamar kita kayak gini Bener-bener aku suka banget Dan overall tipe kamar yang dream kayak gini Kalo kalian orangnya kayak aku view abis gitu Ambil tipe yang dream ini ya friend Tapi kalo kalian orangnya selalu gak apa-apa gak ada view juga Yaudah boleh ambil tipe kamar apapun juga oke Dan sekarang saatnya kita ke kamar mandi Let's go Nah jadi kamar mandinya kayak hotel-hotel pada ummi aja sih Disini ada wastafel yang of course jodohnya kaca Kacanya menurut aku lumayan luas ya Cus kita ke area sini dulu nih Jadi disini ada tisu Dan disini juga disediakan head dryer gitu ya friend Enak banget Terus lain setisu juga disini disediakan peralatan mandi gitu Ada gelas juga Dan disini adalah area toilet gitu friend Ada tisunya juga tisu toilet Next jadi seperti biasa disediakan dua handuk juga Lanjut Nah disini juga disediakan tong sampah Jadi jangan buang sama sembarangan ya Dan ini dia tempat mandinya Tempat mandinya ditutup sama pintu kaca kayak gini friend Biar gak becek kemana-mana Enak banget sih Terus untuk shower-nya cuma ada shower yang ditempel doang ya friend Terus untuk water heaternya berfungsi sangat baik Dan ini disediakan sabun dan shampoo menjadi satu gitu Overall sih kamar mandinya oke Yang paling penting adalah bersih Oke friend go saatnya kita bahas harga dulu Ingat harga sewaktu-waktu bisa berubah oke Jadi seperti biasa Aku dan Garijal pesen hotel Neomalioboro ini via ticket.com Untuk harganya mulai dari 500 ribu sampai 2 juta plus-plus Itu pun tergantung ya kalian ambil tipe kamar yang mana Kalau kemarin aku dan Garijal ambil tipe kamar yang dream room Biar view-nya kolam berenang Dan itu sudah termasuk breakfast untuk 2 orang ya Oh iya kalian bisa dapetin promo loh Dengan cara yang sering kita share Kalian tinggal gunain kode promo dari ticket.com yang journey500k Nanti secara otomatis Kalian akan mendapatkan potongan sebesar 10% Sampai dengan 500 ribu Lihat deh dari harga 900 ribu plus-plus Kalian jadi tinggal bayar 800 ribuan aja Mantap banget kan Promo ini minimal transaksinya juga hanya 300 ribu net Terlaku sampai 31 Maret 2023 Dan periode inapnya kapanpun Jadi kalian bisa pesen sekarang untuk staycation kapan aja Buktikan murahnya Beli di aplikasi ticket.com sekarang Kalau kalian nemu harga hotel, villa, apartemen yang lebih murah Ingat ada jaminan harga termurah dari ticket.com Diganti selisihnya 2 kali lipat dengan ticket point Beli ticket murah di ticket.com Gak ada alasan lagi gak pake ticket.com Karena sekarang ada jaminan harga termurah Oke friend sekarang kita mau ke pool dan restaurantnya untuk sarapan Di nantai 2 Oke friend gue kita tur menu breakfastnya Disini ada cereal, ada jamu, terus minum-minuman juga disini lengkap ya friend Pokoknya kalian tinggal pilih aja mau minum yang mana Bebas sesuka hati kalian Nah di ujung sana ada grobak Itu tuh pecal ya friend Terus kita lanjut kesini Nah disini ada salad dan sliced fruit gitu Terus sekarang kita cari menu utamanya yuk mana nih ya Wah ini dia nih friend Disini ada nasi putih, terus ada nasi goreng Ada mie goreng, terus ada cap chaynya juga Ada kentang, ada ayam Dan kosong ini kayaknya sosis deh Terus ada persambelan Dan ini kayaknya gudeg gitu friend Kalian tinggal pilih aja ya Ada opornya juga Dan disini ada bubur kacang dan bubur ayam Nah kalau yang ini aku ngetahu apa ya Pepes kayaknya Dan tau gak sih disini banyak banget puding, kek Pokoknya super duper lengkap banget area perotian disini ya friend Dan seperti biasa kalian bisa pesen omelette atau telur mata sapi disini Dan ini dia breakfast situation ya friend Tempatnya nyaman dan menurut aku lumayan luas Jadi ini menu serapan kita Jadi ngambil nasi goreng, bayang kacang, rokok Sosis, kentang, disini ada telur, lembuk gorengnya Ada lembuk goreng, sama ada pecelor Masih banget sih gilangnya ya Kalian tinggal ekspor aja nih kalau serapan disini Semangau udah ngambil nasi goreng sama mie Ini dia suasana Oke friendku saatnya kita swim yang pool tour Let's go Nah kita ke sebelah kiri dulu Jadi disini ada kolam berenang untuk anak-anak ya friend Walaupun disini danggal tapi tetep ya kalau anak-anak berenang wajib banget dipantau Sambil kolam berenang anak-anak of course ini adalah kolam berenang dewasanya Lanjut disini ada bangku untuk kalian santai-santai atau nyimpen barang Dan ini adalah tipe kamar dream yang hadap ke kolam berenang semua Sip, enak bingit Menurut aku kolam berenangnya cukup luas ya friend Dan terawat gitu loh Nah untuk ketinggian kolam berenang dewasanya itu 140 cm ya Jadi menurut aku gak begitu tinggi sih Enak lah buat kalian yang gak bisa berenang juga Jadi bisa berenang gaya batu Jadi ini dia kolam berenangnya Neo Malioboro Kalau kalian berenang disini kalian bisa berenang sambil liat jalanan Malioboro friend Duh pokoknya aku suka banget Kalau gitu sekian dulu video dari kita Insya Allah kita ketemu di video-video selanjutnya Dan ketemu di kota atau negara selanjutnya Bye-bye, Assalamualaikum Bye-bye, Assalamualaikum Assalamualaikum